Intro Hi everyone, it's me Lynn. Welcome to Hello Gadget. Dan pada video kali ini kita akan membahas secara khusus dan juga comparing dua produk Brotherhood Samsung yaitu dengan Samsung Galaxy A31 dan Samsung Galaxy A32. Bagi sebagian pengguna dari Samsung Galaxy A31 pasti bertanya-tanya, perlu nggak ya untuk upgrade ke seri yang lebih baru yaitu Samsung Galaxy A32? Oke, pada video kali ini saya akan membahas dari A sampai Z. The most popular question ini akan dapat jawabannya. Let's go, kita mulai. First kita akan mulai dari layarnya. Samsung Galaxy A31 dengan Samsung Galaxy A32 sama-sama dikemas dengan bentang layar 6,4 inch. Dan keduanya sama-sama menggunakan rasio 20 berbanding 9, di mana Samsung Galaxy A31 berbobot 185 gram dan Samsung Galaxy A32 dengan bobot 184 gram. Dilihat dari sisi desainnya, kedua ponsel ini cukup berbeda, karena untuk bagian backdoornya, Samsung Galaxy A31 masih hadir dengan konsep 4 kameranya yang terletak pada 1 frame di sebelah kiri atas. Sedangkan pada Samsung Galaxy A32 tampil lebih nyentrik tanpa hadirnya frame atau rumah kamera. Sedangkan untuk tampak mukanya sendiri, kedua ponsel ini sama-sama menggunakan infinite U display. Dan kalau bicara soal experience-nya, kedua ponsel ini juga sudah menggunakan resolusi Full HD+. Yang berbeda di sini, Samsung Galaxy A32 sudah disupport dengan refresh rate mencapai 90Hz. Sedangkan pada Samsung Galaxy A31 hanya dengan 60Hz untuk refresh rate-nya. Next, kita akan bahas soal faktor utama yang paling penting buat kalian untuk memilih smartphone, apalagi kalau bukan soal performa. Kedua ponsel ini sama-sama masih menggunakan chipset dari Mediatek, di mana Samsung Galaxy A31 dengan MT6768 Helio P65, sementara pada Samsung Galaxy A32 dengan Helio G80. Keduanya pun sama-sama berpublikasi 12nm. Samsung Galaxy A31 berbasis Android 10 dengan One UI 2.5, sementara Samsung Galaxy A32 selangkah lebih maju dengan Android 11 One UI 3.1. Baik Samsung Galaxy A31 maupun Samsung Galaxy A32 sama-sama didukung penyuplai grafis dari Mali-G52MC2. Untuk kapasitas baterainya, kedua ponsel ini sama-sama disupport baterai berkapasitas 5000 mAh, yang juga ditemani fast charging beroutput 15W. Keduanya juga sudah menggunakan USB Type-C. So, untuk kapasitas baterai, kedua ponsel ini bisa dikatakan setara atau seimbang. Berikutnya, kita akan masuk urusan fotografi. Di sini, untuk urusan fotografinya, lumayan terasa peningkatannya, di mana sebelumnya Samsung Galaxy A31 disupport dengan 4 buah kamera yang masing-masing beresolusi, 48MP untuk wide lens, 8MP untuk ultra wide lens, dan masing-masing 5MP untuk depth sensor dan makronya. Sementara pada Samsung Galaxy A32 yang disupport dengan resolusi yang sedikit lebih tinggi, yaitu kamera utama 64MP sebagai wide lens, 8MP ultra wide lens, dan juga masing-masing 5MP untuk macro lens dan depth sensornya. Namun, untuk urusan selfie kameranya, kedua ponsel ini sama-sama hadir dengan single camera yang berkalibar 20MP saja. Untuk kualiti recording videonya, Samsung Galaxy A31 hanya mencapai kualiti 1080p pada kecepatan 30fps dengan kamera depan maupun belakang. Sementara pada Samsung Galaxy A32 sudah mencapai kualitas 4K untuk main kamera dan 1080p pada perekaman dengan kamera depannya. Kedua ponsel ini juga sama-sama sudah hadir dengan fitur fingerprint under display yang didukung dengan fitur NFC. Untuk RAM dan storage-nya, baik Samsung Galaxy A31 maupun Samsung Galaxy A32 sama-sama hadir dengan 2 varian, yaitu RAM 6GB yang ditemani 128GB internal storage sebagai varian terendah, dan RAM 8GB dengan storage 128GB sebagai varian tertingginya. Next session kita akan masuk kepada booting test. Langsung aja disimak kecepatan untuk menyala antara Samsung Galaxy A31 dengan Samsung Galaxy A32. Dan untuk hasil booting test, ternyata wow A31 menyala lebih dahulu daripada Samsung Galaxy A32. Oke, kita akan masuk pada sesi comparing speed test antara Samsung Galaxy A31 dan Samsung Galaxy A32, di mana 2 ponsel ini sama-sama besutan dari brand besar Samsung yang hadir pada level mid-entry. Dengan hasil speed test compare ini, tentunya akan memberikan kita gambaran serta jawaban mana performa antara generasi 2020 dengan Samsung Galaxy A31-nya, atau The Next Generation 2021 dengan Samsung Galaxy A32-nya. Di sini, untuk koneksi internet yang saya pakai adalah dari router yang sama, dan juga pada situasi dan kondisi yang sama, di mana untuk background-nya belum ada aplikasi yang running, alias 2 ponsel ini start sama-sama dari zero. Next, kita akan lanjut pada kamera tes. Langsung aja kita simak perbedaan hasil jepretan foto dan perekaman video dengan Samsung Galaxy A31 dan Samsung Galaxy A32, 48MP, VS 64MP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! secara spesifik, untuk perbedaan antara Samsung Galaxy A31 dan Samsung Galaxy A32 tidak terlalu signifikan menurut saya. untuk performa, Samsung Galaxy A32 lebih unggul daripada Samsung Galaxy A31. Namun untuk boting tes sendiri, justru A31 lebih cepat menyala dibandingkan Samsung Galaxy A32. sedangkan untuk fotografinya menurut saya juga tidak terlalu berbeda hasil antara 48MP dan 64MP. So, bagi saya, bagi kalian yang sudah pakai Samsung Galaxy A31 tidak perlu repot-repot untuk upgrade ke Samsung Galaxy A32. karena Samsung Galaxy A32 masih worth it kok untuk jadi daily driver kalian. Karena menurut saya, upgrade itu secara harfiah harusnya lebih baik. Kalau hanya sama, what is it for? Saya Lin, thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel, and turn on the notification-nya. And as always, stay safe and keep healthy!